Ada informasi penting di tanggal 1 Februari sampai dengan 10 Februari tahun 2023 Bagi para penerima bantuan sosial diantaranya adalah para KPM PKH, KPM BPNT, Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar, dan Program Kartu Prakerja tahun 2023 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham Dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 10 Februari tahun 2023 Bagi para penerima bantuan sosial diantaranya penerima bantuan PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar, dan Program Kartu Prakerja tahun 2023 Dan untuk informasi yang pertama yaitu informasi bagi para KPM PKH yang mempunyai anak usia sekolah yang masuk dalam nominasi penerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Dan perlu diketahui bahwa batas akhir untuk aktifasi rekening penerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP Yaitu di tanggal 31 Januari tahun 2023 Jadi bagi teman-teman semuanya yang mendapatkan informasi dari operator sekolah maupun mendapatkan SMS dari Kemendikbud Yaitu pemberitahuan untuk aktifasi rekening kepada siswa-siswi nominasi penerima PIP tahun 2022 Segera melakukan aktifasi sebelum tanggal 31 Januari tahun 2023 Nah itulah batas akhir untuk melakukan aktifasi rekening Jadi teman-teman yang melakukan aktifasi rekening akan mendapatkan SK dari kepala sekolah masing-masing Untuk melakukan aktifasi rekening di bank penyalur Yaitu untuk siswa SD dan SMP mengaktifasi rekeningnya di bank BRI Dan untuk siswa SMK atau MA aktifasinya di bank BNI Dan khusus wilayah Aceh melakukan aktifasi di bank syariah Indonesia atau BSI Jadi segeralah melakukan aktifasi rekening apabila teman-teman tidak melakukan aktifasi rekening hingga tanggal 31 Januari tahun 2023 Maka bantuan PIP-nya akan dikembalikan lagi ke kas negara Dan kabar gembiranya bagi teman-teman yang sudah melakukan aktifasi rekening di bulan Januari tahun 2023 Selanjutnya untuk informasi yang kedua yaitu informasi penting bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Seperti kita ketahui bersama Menurut PLT Dirjen Jaminan Sosial bahwa pencairan bantuan PKH tahap ke-1 Yang rencananya dicairkan di minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan Januari tahun 2023 Namun Bapak Ruben Rico meminta waktu sedikit lagi untuk diundur Dan diundurnya insya Allah di bulan Februari tahun 2023 Kemungkinan karena di bulan Januari ini masih adanya proses rekonsiliasi bagi penerima bantuan PKH Tahap ke-4 tahun 2022 yang belum cair Jadi masih ada beberapa KPM PKH yang belum mengambil bantuannya Yaitu bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 Atau banyak juga para KPM PKH yang datanya anomali ya Jadi antara data di DTKS dan di Dukcapil berbeda Jadi inilah beberapa penyebab kenapa Untuk bantuan PKH tahap 1 belum dicairkan di bulan Januari tahun 2023 Dan menurut Bapak Ruben juga di bulan Februari ini Akan ada survei ya bagi para penerima bantuan PKH dan PPNT Jadi kita doakan saja Semoga saja di awal Februari ini sudah diturunkan untuk SK Para penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 Dan untuk pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Hal ini telah disampaikan oleh Ibu Risma ya Selaku Menteri Sosial bahwasannya Di tahun 2023 ini akan disalurkan melalui kartu KKS Merah Putih Hanya beberapa daerah yang jangkauannya susah akan diantar langsung ke rumah oleh pihak kantor pos Dan kabar gembira juga bagi para penerima bantuan BPNT ya Kemungkinan besar juga bantuannya akan dirapel yaitu bulan Januari dan Februari untuk BPNT nya Nanti akan cair sebesar 400 ribu rupiah melalui kartu KKS Yang nantinya ditukarkan dengan sembako ya seperti biasa Seperti tahun-tahun sebelumnya Jadi persiapkan dari sekarang apabila teman-teman kartu KKS nya sudah kedaluarsa Tanggalnya teman-teman bisa melaporkan ke para pendamping masing-masing Kartu KKS disimpan dengan baik jangan sampai rusak Apalagi hilang ya Kalau hilang teman-teman harus mengurus lagi dan memerlukan waktu yang lama Untuk bisa mendapatkan kartu KKS baru Selanjutnya untuk informasi yang ketiga atau informasi yang terakhir adalah Informasi bantuan program kartu prakerja Jadi pemerintah akan membuka kembali program kartu prakerja di bulan Februari tahun 2023 Maka dari itu mulai dari sekarang teman-teman bisa mempersiapkan data-data teman-teman semuanya ya Untuk melakukan pendaftaran program kartu prakerja Seperti KTP kemudian KK Kemudian nomor telepon dan email ya teman-teman Di persiapkan dari sekarang ya untuk bisa mendaftar Bantuan program kartu prakerja Dan untuk tahun 2023 ini untuk kartu prakerja akan menggunakan skema normal ya Jadi tidak lagi menggunakan skema Bansos seperti tahun-tahun sebelumnya Dan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah Untuk bantuan program kartu prakerja sebesar 5 triliun rupiah Yang akan ditargetkan kepada 1,5 juta penerima di seluruh Indonesia Nantinya para peserta program kartu prakerja akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah Kemudian insentif pasca pelatihan sebesar 600 ribu rupiah satu kali Kemudian insentif survei sebesar 100 ribu rupiah Yang akan diberikan dua kali yang masing-masing per survei 50 ribu rupiah Dan kabar gembiranya Untuk program kartu prakerja tahun 2023 ini bisa diikuti oleh para penerima bantuan sosial Seperti bantuan PKH maupun BPNT BPUM UMKM dan BSUBPJS Jadi teman-teman yang mendapatkan bantuan-bantuan itu bisa mendaftar juga ya Untuk bantuan program kartu prakerja ini Itulah informasi penting dari tanggal 1 sampai dengan 10 Februari tahun 2023 Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih